Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tabik pun. Di sini, tugas besar PKS 2, program perhitungan manufaktur produksi instan dengan menggunakan C++. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Agnes Oktaviani Butar-Butar, dengan NIM 122190153 dari Prodi Teknik Industri. Lalu, Muhammad Bajla Bintang dengan NIM 122190155 dari Prodi Teknik Industri. Lalu, Febrianto Mangasitua Simamora dengan NIM 122190161 dari Prodi Teknik Industri, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suryaneta binti Masrul. Pada baris 1 dan 2, menyertakan header file Iostream dan Cimet untuk operasi input-output dan operasi matematika. Lalu, pada baris keempat, terdapat fungsi utama main. Dan pada baris 5, 6, dan 7, mendeklarasikan atau mendefinisikan array untuk kumpulan data dari setiap variable. Terdapat 3 array, yaitu jumlah bahan baku yang tersedia, jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produksi 1 bungkus, dan rencana berapa jumlah bungkus yang dapat diperoleh. Agar data yang di-input oleh user dapat disimpan dalam array jumlah bahan baku. Lalu, pada baris 9, 10, dan 11, terdapat fungsi perulangan untuk meminta user memasukkan jumlah bahan baku yang tersedia. Lalu, pada baris ke-12, terdapat C-in. Pada baris 15, 16, dan 17, terdapat fungsi perulangan untuk meminta user memasukkan berapa jumlah bahan baku yang tersedia yang dibutuhkan untuk produksi 1 bungkus dari setiap jenis. Dan pada baris 18, terdapat C-in untuk menginput data yang telah dimasukkan user dan disimpan dalam array bahan baku per produksi. Pada baris 21 sampai dengan 27, terdapat fungsi perulangan dan penggunaan if-else yang digunakan untuk menghitung rencana produksi dengan cara membagi jumlah bahan baku yang tersedia dengan berapa yang dibutuhkan untuk membuat satu bungkus dari mie instan, bumbu, dan minyak. Lalu, data tersebut akan di-input ke dalam array rencana produksi. Lalu, pada baris 29, 30, dan 31, terdapat fungsi perulangan yang akan menampilkan rencana produksi yang telah dihitung dalam fungsi perulangan sebelumnya. Lalu, akan ada C-out atau keluaran yang menampilkan berapa banyak jumlah bungkus mie instan, bumbu, dan minyak yang dapat diproduksi sesuai dengan berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu bungkus. Berikut adalah program perhitungan manufaktur produksi mie instan saat dijalankan. selamat menikmati. Terima kasih.